musik musik tapi mutel masuk digun bagaimana kejadiannya itu bu Haji? sekitar jam berapa kejadian bu waktu jam 2 jam 2 Pak Hai Pada saat kejadian kita berada di mana lama di atas rumah di atas rumah itu yang kita lihat waktu kejadian angin itu bagaimana langsung tiba-tiba angin assert itu berputar berputar Terus langsung ke beramburan di atas rumah? Berdiri itu malah tidak bisa lari karena jatuh itu di atas Jatuh atapnya semua? Iya atasnya, rumah dia mau ngalu jatuh Jadi tidak bisa lari keluar, lari masuk Ada lagi jatuh sen di atas Untuk kondisi rumah atas sendiri bagaimana Bu Haji? Atapnya seperti apa? Terbengkar semua Bu ya? Terbengkar semua Terbengkar semua? Jadi untuk saat ini, dimana rencana untuk? Mau mengungsi atau bagaimana? Mau mengungsi di rumahnya Di rumah tetangga? Iya Pak Lingko bisa dijelaskan Kejadian saat ini sekitar jam berapa terjadi? Saya pergerakan itu Pak, jam sekitar setengah setiga Jam 15.30 Karena Tadi saya masih stem beri sekolah itu Angin ketumbu yang datang Saya masih lihat ketika keluar Saya masih terbang Jadi untuk mengembangkan diri saya kembali masuk Di sekolah Tadi itu seperti apa? Hujan deras juga? Ya, disertai hujan deras dan Hujan, angin, dan Apa namanya Angin putin beliung ya? Iya Untuk kondisi rumah sendiri Warga itu Seperti apa? Yang rusak berat ini ada Dua kakak yang di belakang ini dengan Di belakang tadi juga Kemudian yang rusak sedang itu ada sekitar Berapa ya? Kemudian yang rusak ringan itu nih Berarti yang rusak berat itu ada dua Iya Untuk keseluruhannya ada sekitar berapa? 21 rumah 21 rumah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami Mus Mulyadi dari Badan Penanggulan Bencana Daerah Kabupaten Bukumto Melaporkan bahwa Telah terjadi Bencana angin putin beliung Yang mengakibatkan 37 rumah Yang mengalami kerusakan Dampak dari angin putin beliung ini Diterletak di Kelurahan Temerokasi Barat Kecamatan Tamalate Kabupaten Cineponto 37 itu berapa lingkungan Pak? 37 itu ada dua lingkungan Lingkungan Kasih dengan lingkungan Kasih Barat Itu lingkungan Kasih sendiri sih? Untuk lingkungan Kasih sendiri ada 21 Yang rusak berat itu ada 2 Dan 22 kepala keluarga Upaya sendiri seperti apa? Upaya dari Badan Penanggulangan Bencana Selaku leading sektor penanggulangan bencana daerah Itu kami akan Pertama setelah melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat Dalam hal ini Kepala lingkungan Yang diwakili oleh Pak Ibu Lura Kepala lingkungannya mengatakan Ada 22 KK yang akan mengungsi Oleh karena itu Kami BPPD akan melakukan pembangunan Tenda pengungsi Di depan masjid Babu Salam Desa Lingkungan Kasih Kepala lingkungan Dengan sehat senza